Intro Kepala BNPT Komjen Paul Boyi Rafli Amar menghadiri acara peluncuran platform Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme atau Sipendar yang dilaksanakan secara daring oleh PPATK pada Senin 2 Agustus 2021 Sipendar merupakan sebuah platform yang digunakan sebagai sistem pertukaran informasi yang akan digunakan secara bersama oleh Penyedia Jasa Keuangan atau PJK serta Kementerian Lembaga yang memiliki peran dalam penjagaan dan pemberantasan TPPT serta PPATK BNPT menjadi salah satu stakeholders yang berperan dalam kolaborasi pembangunan platform Sipendar serta menjadi salah satu anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU peluncuran Sipendar ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di era digital saat ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pimpin rapat pembahasan kawasan khusus terpadu Nusantara atau KKTN Terut mendampingi Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Untung Budi Harto tenaga ahli utama BNPT di bidang sinergisitas Yudi Firman Siaputra serta pejabat lainnya di lingkup BNPT KKTN dinilai ampuh dalam menurunkan aksi teror di Indonesia lewat peningkatan kesejahteraan sebagai bentuk soft approach penanggulangan terorisme dengan pemerataan pembangunan dan transformasi nasional Pendirian KKTN ini diharapkan dapat menciptakan perubahan mindset dan kemandirian masyarakat yang bertujuan dalam memacu kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meminimalisasi gerakan radikal terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kehilangan seorang pemimpin teladan Direktur Pelindungan BNPT Almarhum Brigjen Paul Herwan Haidir yang tutup usia di 57 tahun Majen TNI Untung Budi Harto pimpin keberangkatan jenazah yang dimakamkan pada 3 Agustus 2021 di tempat pemakaman umum Kampung Kandang, Syekarta Selatan Para pejabat BNPT perwira tinggi Polri dan TNI Purnawirawan Polri dan TNI serta Pasukan Kehormatan Polri turut iringi kepergian Almarhum Beliau dimakamkan secara kedinasan dengan upacara kebesaran Polri yang dipimpin oleh Kepala BNPT sekaligus Inspektur Upacara Pemakaman Jenazah Komjen Paul Boy Rafli Amar Tim sinergisitas gelar rapat virtual evaluasi kegiatan semester 1 tahun 2021 dalam rangka terus lakukan perbaikan dan memaksimalkan kinerja serta capaian BNPT Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Paul Boy Rafli Amar didampingi oleh para pejabat utama dan dihadiri oleh Kementerian Lembaga yang tergabung dalam tim sinergisitas Dalam acara dipaparkan apa yang telah dilakukan tim sinergisitas di 5 wilayah yang masuk dalam kawasan khusus terpadu Nusantara yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat Kepala BNPT sampaikan kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsanya dari ancaman radikalisme intoleran harus terus digalakan dan dilakukan dari berbagai lini seperti pembekalan wawasan agama dan kebangsaan kepada pencerama terutama di daerah pegunungan zona merah juga dukungan alat komunikasi di wilayah-wilayah transmigrasi yang berpotensi didatangi oleh para DPO Dengan sinergisitas yang prima antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, maupun provinsi diharapkan dapat mendukung upaya dalam menetralisir pengaruh radikalisasi yang disebarkan oleh jaringan kelompok terorisme di masyarakat khususnya bagi generasi muda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diwakili oleh Kombespol Handowipowo Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat kunjungi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna berdiskusi terkait penyediaan vaksin COVID-19 bagi mantan narapidana terorisme serta keluarga di Pulau Jawa Ada pun rencananya vaksinasi dilaksanakan di tiga tempat yakni Lamongan Jawa Timur, Coloraya, Jawa Tengah, dan Tasik Malaya juga Jawa Barat yang merupakan sasaran wilayah BNPT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merespon positif atas rencana tersebut dan juga berterima kasih kepada BNPT yang turut serta sukseskan vaksinasi nasional Sebelumnya BNPT juga telah laksanakan vaksinasi bagi mitra deradikalisasi dan warga sekitar di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah BNPT berharap kontribusi tersebut dapat membantu tercapainya herd immunity dan wujudkan Indonesia sehat Kepala BNPT Komjen Paul Boy Rafli Amar didampingi Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Untung Budi Harto Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat Bang Bang Surono serta Direktur Penegakan Hukum Brigjen Paul Edi Hartono sambut kunjungan Pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka sampaikan rencana kerjasama dengan Kementerian Sos RI untuk salurkan bantuan sosial kepada kelompok sasaran BNPT yang terdampak kesejahteraannya terutama saat pandemi di kantor perwakilan BNPT Jakarta Pusat Waski Tobudi, Direktur Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial dan korban perdagangan orang beserta jajaran sambut baik rencana tersebut bahwa kelompok sasaran BNPT juga termasuk ke dalam fokus penerimaan bantuan Kementerian Sos RI Nantinya Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan balai besar di lima wilayah sinergisitas untuk nantinya bersama-sama salurkan bantuan Tak hanya penyaluran bantuan kedepannya kedua belah pihak akan bangun berbagai kerjasama lainnya guna kesejahteraan mitra deradikalisasi dan kelompok rentan juga umumnya masyarakat Indonesia Dalam rangka melibatkan organisasi masyarakat untuk turut mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dipimpin oleh Komjen Paul Boy Rafi Amar didampingi Sekretaris Utama BNPT MyJN TNI untuk Budi Harto Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat Bang Bang Surono serta Kombes Paul Handowi Bowo selaku Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat bekerjasama dengan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia atau ISMI Silaturami yang menjadi penanda terjalinai kerjasama antara BNPT dan ISMI ini membahas berbagai kegiatan yang dapat dibangun oleh kedua belah pihak Nantinya ISMI dan BNPT akan membentuk berbagai kegiatan dan program yang berfokus pada aspek ekonomi guna tingkatkan kesejahteraan mitra deradikalisasi agar siap kembali ke masyarakat terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!